Ini dengan siapa sih ini? Pegi Sagita Pak Pegi Sagita Podcast ini Disponsori by Abuca Teh kombucha Segar dan Menyihatkan Sebelum Jadi kolektor ini nih Apa Uang-uang kuno Apa sih Passionnya gitu Minatnya kemana gitu Ya sebenernya mah Minatnya mah ya Di dunia Emang di dunia Anumismatik gitu Dunia uang-uang kuno Atau Lebih ke barang-barang kuno Langsung ke uang Atau sebelumnya Pernah ke barang lain gak sih? Ya langsung ke uang Langsung ke uang Usia sekarang berapa sih? 24 24 Ini udah berapa lama menggelutin? Sejak 2016 2016 Berarti kurang lebih di usia Belasan tahun kayaknya Bahkan waktu USD Sudah Tertarik Waktu kelas 5 SD Nah itu dia Makanya pertanyaan saya Minatnya kemana dulu Sebelum ke ini Ternyata dari SD Ya udah-udah ada ya Sudah ada Apa ya Sudah suka Uang-uang kuno Oke Kang Peggy bisa ceritakan Enggak Apa sih Triggernya ya Yang membuat Kang Peggy itu Memutuskan bahwa Saya Akan Apa Ngoleksi Atau menyimpan Uang-uang kuno itu Apa sih yang Nih Nomen apa gitu Misalkan dari kecil gitu Jadi ceritanya tuh Pas awal-awal Waktu Masih sekolah Suka nemu uang-uang kuno Dari Jalan Atau dari Rumah-rumah Kakek Misalnya Siap-siap Atau dari rumah teman Akhirnya saya kumpulin Awalnya Saya lihat Ternyata unikan gitu Boleh dikatakan gak yang Koin Langsung aja lah Misalkan Uang-uang kayak gini Misalkan ya Terus saya simpan Coba Akhirnya kan Ini tapi Walaupun kuno Tapi bersih ya Keliatannya Masalah ya Ada ini ya pak Buat dibersihin Ada Bisa pakai Odol juga bisa Buat dibersihin Jangan-jangan Saya juga Waktu SD Pernah berenang Di sungai Dan nemu Barangkali ada Di sini Nah ini untuk Ruang koin Yang paling kuno Yang saya punya Yang ini pak Ini tahun berapa ini 1780 1790 Berarti udah berapa Ratus 33 tahun Sudah lama ya Kalau Manusiamu udah Nggak mungkin hidup Ya Manusia biasa Maksudnya Terus Ada juga Dari Dari kakek Seperti itu Nah ini pertama Kali aja Yang nemu Ada gak Waktu SD Masih gak Sampai sekarang Usia 24 Oh Ini Uang Indonesia Berarti ya Waktu SD Nemu ini SD itu kelas berapa Usia tahun berapa sih Kelas 5 SD pak Kelas tahun berapa itu ya 2000 berapa ya 2011 2011 2012 Itu SD 2012 2011 2011 Kalau SMK 2000 berapa Masuk 2016 SMK itu Ya SD Masuk 2011 Ya 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 Kali ya Bisa jadi sih Bisa 2000 ini Saya udah 2011 Saya udah Ini sih Udah Udah jadi guru Dan Ini uang saya Ya Uang saya Zaman kecil Asli ini Waktu SD Saya ini uangnya Ya Saya tahun 80-an SD-nya Ini kan 2011 Saya Tahun SD itu Saya Dikasih Jajan Ini Lulus SD itu 2013 2013 Nah Saya Maka Uang ini 29 Eh 1987 An 87 Nah Ini uang Ini tahun berapa sih Sebetulnya Ini tahun 78 Oh Berarti ini Bukan uang saya Tapi waktu saya Emang ini Kepakai Berarti Ini Jamannya Mungkin Siapa ya Mamang Mamang saya 70-an Malah Nah Ini Nemu yang Uang Sini Ya Ini Makanya Di rumah Kakek Nemu Ya Banyak Soalnya Uang 100 Kalau sekarang Udah langkah Sekali Ya Udah Langkah Nah Ini Uang 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 Beli Dari Orang Atau Nemu Ada Dikasih Dari Teman Juga Ada Dari Dari Enggak 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 Minta Bayaran Enggak Ada Colector Juga Ada Sesama Colector Memang Dari Hasil Temuan Dari Pemberian Dari Kakek Dari Teman Gitu Tapi Setelah Kesini Kesini Kan Semakin Menyukai Gitu Ada Juga Dari Colector Insya Allah Saya Pernah Nemu Yang Ini Yang Yang Ini 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 Insya Allah Saya Waktu SD Lagi Renang Di Sungai Zaman SD Saya Kan Sungainya Masih Enak Masih Bersih Zaman Sekarang Nau Lebih Renang Di Kolam Renang Ini Saya Bangga Banget Namun Itu Tapi Gak Tahu Kemana Uang Saya Simpen Lama Lama Nama Juga Enggak Enggak Ngoleksi Ini Tahun Berapa 45 1945 1945 1945 Indonesia Merdeka Berarti Baru Tapi Belakanya Kalau Ilah Allah Ya Kailah Kaya Huruf Arab Ini Jaman Belanda Jawa Ada Ini Tulisan Jawa Jawa Arab Oh Ini Berarti Yang Ini Belanda Oke Sedikit Sikajal Memang Banyak Pertanyaan Otak Tahu Nggak Itu Bahan Bahannya Apa Bahan Bahan Yang Emang Ini Dibuat Dari Apa Ini Dari Apa Udah Udah Coba Misalkan Koin Yang Seperti Ini Apa Yang Kemerahan Tembaga Tembaga Ada Dari Kuningan Sebelum Ini Dari Kuningan Oh Yang 500 Ini Memang Legend Banget Ini Mohon Apa Mungkin Sekarang Masih ada Yang Pakai Cincin Ini Pakai Cincin Terima Cincin Ini Terbuat Dari Kuningan Kuningan Ini Dari Aluminium Aluminium Yang Zaman Sekarang Seperti Ini Ini Seseorang Masih Ada Ya Terus Kalau Yang Yang Tadi Yang 100 Ini Dari Nickel Nickel Ini Keren Banget Sekarang The Next Batu Bara Coil Adalah Nickel Karena Akan Digunakan Sebagai Ini Batere Listrik Sekarang Semua Listrik Mobil Motor Listrik Ini Nickel Jadi Buat Bahannya Bisa Jadi Mahal Ini Soalnya Kaya Batu Harganya Naik Terus Apa Lagi Kira-kira Yang Beda Ini Dari Tembaga 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 Nah Ini Ada Juga Dari Emas Serius Langkah Punya Enggak Yang Dari Emas Punya Yang Dari Gambar Komodo Serius Dari Emas Asli Tahun Berapa 1700 1974 Oh Bukan Yang Kayak Kayak Gini Bukan Ini Komodo 50 Ini Dari Kuningan Komodo Tapi Ini Berarti Beda Nilai Punya Yang Mas Nanti Harganya Harganya Juga Lumayan Harganya Kalau Boleh Tahun Paling 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 Mahal Ya Kan Ini Harganya Itu Namanya Juga Ini Barang Antik Makan Gak 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 Ya Banyak Sih Yang Banyak Juga Ada Yang Murah Juga Ada Paling Mahal Misalkan Kalau Berapa Kalo Di Uang Yang Paling Mahal Uang Yang 100.000 Komodo Yang Dari Mas 100.000 Komodo satu sebuah rupiah tapi koin seribu 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 tapi koin 100.000 koin emang luar biasa ya koin dan saya juga baru saya baru denger juga nih kenapa katanya emas itu waktu itu buatnya atau sejarahnya itu untuk ini Pak jadi misalkan untuk peringatan koin-koin seperti itu deh oke jadi enggak enggak dicetak untuk umum tapi hanya terbatas limited Asian kayak kemarin yang 75.000 itu siap-siap aja di koleksi itu mungkin 20 tahun yang akan datang harganya biasanya oke jadi jadi berapa harga yang paling mahal kira-kira kalau untuk harga sih ya kurang tahu sih tapi ya yang yang kedengar di selingah aja ini segini harganya puluhan juta pak puluhan juta berapa puluhan juta tuh misalkan ya di atas 50 ke atas lah satu uang satu uang aja ya koin tapi khusus untuk uang yang limited edition itu jaman presiden apa kan Suharto Suharto berarti kalau deril emasnya 24 keret atau bukan saya enggak tahu ya anggap aja itu emas kayak dinar dirham kayak dinar gitu enggak ya bener-bener nah ini nih unik juga ini ya yang ini ya jadi nikel sama apa nah ini campuran nikel sama kuningan kuningan juga udah mulai langka nih Pak langka nih oke diantara semua koin ini nih ini kan kalau saya ngeliat ini yang paling jadul dulu di sini depan kan ya bener nggak kesini-kesini makin muda usianya ya nah ini boleh dibilang nih tentu udah ada harganya nilainya kan boleh nggak sih ini apa namanya tuh kalau nanya gini tuh ibaratnya apa ya melanggar ITK nggak di dunia kolektoran ngelanggar nggak kalau nanya harga gitu barangkali ya enggak juga Pak cuman kan ya ini kan beda-beda harga yang kolektor kalau saya nggak dijual jadi nggak tahu deh oh iya-iya jadi barangkali ini tahu teh misalkan ini nih kalau orang ngejual berapa misalkan yang depan ini yang depan-depan ini kayaknya lumayan nih bisa jutaan nggak sih pernah denger barangkali ya banyak ada juga sih ya sampai segitu cuman ya paling dibawah lah dibawah sejuta taruh berapa ratusan ribu misalkan ya ratusan lah bisa oke pernah nggak beli ke orang lain saking pengennya belilah ke orang lain untuk itu sih paling ada yang kayak tuker tuh barter ya barter jadi misalkan saya suka yang ini ya saya tuker sama ini tapi kadang bisa nambah bisa nggak oke pernah beli pernah nih mohon maaf nih ya pernah beli nggak harganya berapa paling mahal pernah beli nggak sampai sampai apa rela lah berkorban beli gitu pernah nggak nggak ada sih belum pernah dari sejak cuma kalau ada uang kertas ada kalau untuk uang ini nggak ada oke ini baru ini ya kita kembali dulu ke masa sekarang ini kan masalah kalau saya ya teman-teman saya ngeoleksinya justru crypto ya bitcoin nge-scripto nah ini nge-reksi kita mungkin sama-sama pengen tau nih ya soalnya itu kemarin ada yang komparasi ada perbandingan yang DSA adalah cost averaging nabung rutin di bitcoin sama nabung rutin di saham BBCA ya kalau saya nggak beli saham BBCA ya karena saya saham-saham perbankan kontesional saya nggak pernah beli itu tau nggak apa hasilnya ini saham itu blue chip ya disebutnya kapal induk pokoknya saham nomor 1 di Indonesia lah BBCA tuh nabung rutin dengan bitcoin tau nggak menang-menang nggak tau menang bitcoin 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 ini sekarang masih ada loh anak muda yang ngeleksi drill coin kayak gini harapannya nih nanti kan ini taruh lah kalau saya sih ngeliatnya sebagai seorang mental investor ini kita investasi one day misalkan mau nikahin anaknya kalau sekarang kan nikah nggak mungkin lah dijual ini soalnya lagi cinta-cintanya ini mau nikahin anaknya ini ternyata harga 1 miliar mau beli tanah ada kemungkinan nggak sih dilepas gitu ya untuk sekarang nggak dulu kalau sekarang nggak ini next misalkan usia udah 40 tahun lah kan kebutuhan beda lagi ya sekarang mungkin karena belum nikah misalkan terus nikah juga mungkin buat dari gaji juga beres tapi next kedepannya kadang pengen punya rumah punya mobil punya haji dan lain sebagainya nikahin anak kalau kalau nggak jawab juga mungkin sekarang nggak mungkin juga dijual kan ya tapi kalau misalkan ada nih namanya juga orang ya ini sebenarnya namanya juga nawarnya nggak tahu-tahu sih namanya kolektor ya bisa ada di luar negeri misalkannya bulan nih saya beli misalkan 1 tillion kalau saya pribadi saya lepas aja kalau saya kalau ini emang deril mungkin antara tolong tolong bedakan saya sebagai seorang investor dengan seorang kolektor bedanya apa ya sama aja dari ini kan kolektor ya ada nilai investasinya ada jadi gimana mau investasi kalau mau dijual maksud yang saya bilang di next time ada yang nawar 1 triliun misalkan ya dengan koin yang memang super duper langka banget usia gak sekarang ini sekarang idealis banget nih beda kalau sudah saya kebutuhan misalkan ini kan namanya investasi ini ada kemungkinan gak sih kita ini jadi emang aset investasi lepas gitu kan kalau meninggal juga gak mungkin ikut dikubur juga atau diwariskan gitu belum nah ini berarti memang idealis masih kuat masih kuat berarti bener-bener kalau ada yang ya gak tau juga siapa yang beli gitu ya kan namanya juga kolektor rumah tau gak Ahmad Dhani rumahnya kan penuh dengan barang antik semua gitu kan kalau dinilai dengan ini rupiah ya tentu nilainya besar sekali oke jadi ini ada sedikit pertanyaan tadi kenapa bolong gitu ya jadi kan jaman dulu kan mungkin ini pak gak ada dompet bisa jadikan buat apa namanya dipakai tali gitu kan jaman-jaman kerajaan bang benggol benggol namanya jadi sebenarnya benggol itu benggol itu istilahnya satu ikatan gitu ya kalau saya sih juga belum ngalamin benggol cuma waktu jaman saya kecil itu kan yang namanya film-film persilatan jaman dulu itu drill benggol ini yang dipisualkan di film kalau jaman sekarang mungkin ada yang belum lihat film-film bahwa pendekar-pendekar yang emas benggol gitu pernah lihat film belum kan kalau saya tahu makanya tahu kenapa bolong saya bukan berarti saya enggak tahu saya biasa kan mancing aja kenapa bolong sama jawabannya berarti untuk ngikat oke sekarang tuh malah akan lari ke cryptocurrency terus ke e-money nanti kedepannya crypto bahwa digital jadi keuangan itu digital tentu untuk koleksi barang-barang ini lebih sulit lagi karena nanti rupiah itu bukan berupa poin dan kertas deril digital digital bayangkan koleksinya gimana kalau digital paling kalau yang saya tahu semacam bitcoin tahun 2009 nah itu kalau koleksi bitcoin zaman dulu kemarin 2021 yang mungkin dulu belinya hanya berapa ribu rupiah 1 bitcoin sudah 1m itu berapa tahun cepat sekali kalau ini kayaknya tadi memang karena memang ada keinginan di koleksi jadi keinginan dijual lagi ya nanya ini berapa ini berapa enggak tahu oke coba lihat yang kertasnya selalu bersihnya oke ini apa ini serius ini uang ini 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 mungkin ini bukan ini saya kaget uang zaman belanda kok gini tapi ada pegi siap ini masalah ini luar biasa ini bersih rapi asli ini beli atau beli beli atau nuker biasa oke ikut komunitas kolektor tahun berapa dari tahun yaudah 2017an sih kan waktu SMK itu 2016 kan belum ikutannya 2017an dulu kan independen sendiri aja kali ya single fighter dulu terus mungkin di sosmed cari-cari kali ya ada grup whatsappnya ke telegram segala macem ini sebetulnya kan pagi ini dia anak usia segini bahwa dibilang ini unpopular gak umum gitu mungkin teman-teman juga gak ada satupun ya terus gimana teman-teman dibully gak sih gimana paling kenapa sih suka yang kayak gitu kan ya yang gak tahu kan sudah dari kecil gue sudah mulai koleksi jadi kan tertarik ke sejarah-sejarah kayak gitu Pak oh iya memang koneknya ke sejarah ini lanjutnya ke sejarah gak mungkin kita gak mempelajari histori oke yang paling tua yang mana yang paling tua untuk uang kertas ini kertas ini agak-agak ringkis bisa ini bisa lapuk tergantung perawatannya yang paling tua sejarah-sejarah Majalengka selain kangpegi ada lagi enggak kolektor uang kuno ada banyak gak ya kurang tahu tapi ada sih ada pernah ketemu pernah barter gitu mereka usianya lebih tua kayaknya gak ada yang seumuran gini gak ada jarang 40-an oh jadi untuk uang kertas ini tahun 19-an semua ya oke ini jaman jepang nih berapa sen ini 1 sen kalau 1 sen itu berapa rupiah dulu kurang tahu kalau sekarang juga apalagi bingung lagi bingung juga gak ada kan paling kecil kan 100 rupiah ini jepang juga ada yang 1 sen 5 sen 10 sen ini nominalnya ini ya terstruktur bener ada lengkap jadi dari 1 sen 5 sen terstruktur bener-bener mengoleksi berarti riset juga kira-kira kira-kira nih untuk ini untuk jepang ini berapa sen aja yang diterbitkan jadi nyari akhirnya itu gimana sih perjuangan nyarinya melelahkan atau semangat terus ya semangat sih karena kan apa namanya dan luar biasa luar biasa dapetnya tuh oke ini negara apa aja sih yang disini selain jepang belanda ya udah dari jaman belanda jepang sama indonesia itu waktu riset tuh di otak gimana sih bisa main saya harus nyari dulu mata uangnya pada muncul di google mata uang uang gini gambar gambarnya muncul di google ya banyak berarti bener kita bisa mencari informasi lah sampai lengkap bahwa ini tahun segini segini ini terus mulai mikir nyari kemana itu gimana itu pas udah nemu di google saya harus nyari kemana nih gimana pertama apa yang dilakukan ya pertama kita mencari dulu grup komunitas di social media kan banyak ketemu dengan para kolektor dari mana dari berbagai kota contohnya dari bandung dari bekasi dari tanggerang jakarta jakarta jawa 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 banyak saling komunikasi saling apa namanya oke tanya sampai ini enggak akhirnya itu tukernya enggak ketemuan mungkin kurir gitu paling yang deket deket aja ini semua yang deket yang dari bandung ini yang deket semua dari orang orang deket ini dari sekitar cirebon nah ini Indonesia 10 rupiah kaca ini dilaminati enggak enggak pakai plastik lagi plastik ya pelindung dilaminati merusak ya pernah enggak nemu uang yang menurut tangpe gini oh ini bener-bener apa bersih rapih pokoknya pernah enggak sih nemu kertas wah ini mau beda nih bener-bener terawat pernah enggak pernah di rumah kakek waktu dulu uang berapa itu ya ini yang ada tahun 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 90-an kakeknya sekarang masih hidup 90-an rapih di setrika bisa enggak sih ya enggak bisa kalau ini maksudnya bisa licin gini diapain gitu di setrika kan atau di apa di ini aja pak ya di setrika pernah di cuci mah mungkin nemu ini dari rumah kakek dimana ini nemunya di lemari waktu saya nemu uang uang koin terus ternyata kan di rumah nya juga banyak setelah itu kan saya suka uang kuno jadi mengasihkan itu kepada saya kakenya tapi bukan kolektor kan ini uang uang kakek jaman dulu jadi ada mungkin tapi luar biasa sudah basah sudah nama sudah ledeh ada yang sobeke kotor ditulis tulisin orang banyak di rumah juga yang sudah itu cuma ada tapi enggak dimasukkan ke sini ke file ini ya jadi ini yang bener-bener yang terbaik lah koin juga ada yang ini yang ada penyok penyok itu kan banyak ada di rumah juga di rumah banyak termasuk uang uang luar negeri kayak gitu uang apa uang koin uang kertas disini ada yang luar negeri enggak 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 uang koin tapi udah rusak maksudnya masih bagus bagus tapi dikasih dari teman enggak enggak dimasukin ini juga ada belum tapi belum ini sih belum belum sempet ter ini ter ini jadi masih susun masih masih uang dari negara mana dari Australia dari China Hongkong Malaysia tapi uang zaman sekarang bukan uang kuno yang kerja kerja temen uang real punya kalau yang gini yang real yang kertas kertas itu kan suka ngeleksi juga jaman sekarang juga soalnya kan untuk 10 tahun 20 tahun yang akan datang jadi puno juga ya dengan start dari sekarang kan uang sekarang misalkan yang keluaran baru sekarang nih tahun 2000 yang 5.000 10.000 dikoleksi juga dikoleksi pak ini udah udah kan ini tahun 20 bener kan ini bener kan jadi lengkap ini kayak kemasukan apa ini zaman saya ini iya 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 yang masuk saya teh yang ini simpen nih nanti kalau dicari iya ada dua persi betul betul pertama ini yang keduanya nanti anak cucunya kong pg ini teh langga ya naon cnaki cnaki itu ini juga kan ada dua persikan oh iya sampai segininya eh detil detil kong pg oke kong lagi ini kalau dirupiahin berapa belas juta belum pernah dihitung sih hitung dong biar jelas ini segini 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 dihitung malus kalau dihitung nanti pengen pengen jajan seperti itu aduh 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 saya lagi nunggu nunggu uang 100.000 plastik ada ngga nih ada apa nanti ini dari 2000 sampai sekarang yang baru 2022 iya aduh 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 benar mantep nih ini 2000 nya udah beda lagi 20 ribu nya udah beda lagi ya nah ini ini akan mahal nih pasti ini ini menjajanin nih juga termasuk uang apa iya bener dihitung berapa uang ini enggak belum aduh ya bener bener ini beda gitu sama yang tadi yang depan beda beda ya ini gini ini beda lagi posisinya ini lagi senyum ini gak senyum semua nah yang 100.000 nanti ya yang terbaru nih sekarang lebih ini lebih mengecil ini ukurannya semakin mengecil semakin berwarna jadi semakin bagus kayaknya wah ini bisa makin bagus karena kolektor kalau saya sih yang penting dijajankin kalau saya 100.000 yang sekarang juga udah ada ya ini kayaknya masih agak yang mirip yang sebelumnya senyum ya cuman agak kecil ukurannya nah ini tahun berapa ini 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 sepenir bukan uang oh bukan ini banyak yang tapi ini jaman dulu maksudnya sebagai uang juga maksudnya bisa buat belanja enggak enggak ini sepenir jadi bukan uang yang pernah beredar tapi jaman dulu ini kan yang jaman dulu kan nah kalian ini bisa dibilang sepenir gitu ya tapi ininya seribu kan ya pocer kali ya kalau jaman sekarang gitu kali ya nah kalau ini contoh uang misalkan yang suka dicari tuh sama kolektor misalkan nomor serinya oh ini lebih ke nomor seri ini ini nemu ini sengaja atau enggak sengaja kalau ini emang emang nyari 11 12 13 14 sebenarnya sampai banyak banyak di rumah oke 100 ribu plastik mana yang warna kuning gak tau warna apa dulu 100 ribu plastik nah ini ada berapa ada warna merah warna kuning kuning ini aja atau ada yang warna selain ini ini boleh tau harganya berapa sekarang di pasaran gak nyari juga bener-bener fokus koleksi banyak untuk mikiran ini duitin berapa ada juga yang mau beli ditawar berapa yang enggak 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 besar cuman ya berapa masih pengen tau berapa diwan berapa yang enggak masih masih murah berapa taruh kenapa malu kenapa malu paling dibawah 500 500 500 500 ini saya juga belum tahu kalau uang uang yang sudah mungkin uang uang yang sudah tidak beredar boleh lah dibeli dengan harga tinggi tapi kalau uang ini kan hukumnya bisa riba misalkan 100 ribu dibeli 100 sekian kalau uang yang beredar uang lama mungkin sudah jadi koleksi nah ini saya ngalamin waktu saya kecil tahun berapa tahun 90 berapa 25 95 saya waktu SMP ini belum lahir 95 belum belum dong lahir tahun 98 lahir 98 98 semuran ini marit saya keren 500 plastik ini 50 ribu plastik ini juga termasuk uang peringatan real saya seumur hidup baru melihat ini yang pasti gini jadi uang peringatan Indonesia yang 50 kertas jadi cuman yang ini sama yang 75 ini plastik masya Allah bener sumpah bener saya ini baru tahu nih seumur saya hidup di dunia baru melihat nih keren boleh boleh asli saya bener perasaan saya enggak pernah lihat uang 50 ribu plastik ini saya tahunya 100 banyak dicari kolektor karena memang udah langkah ini nyimpennya dimana sini ketakut kena rayap segala macam dimana disini penyimpanan khusus lemari pakaian di box cuman ya ini 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 tapi simpan di box cuman tiap hari kan hati-hati bisa ada yang nyuri hati-hati nanti enggak ada yang nyuri dosa ini kasihan ini udah capek-capek ngoleksi masalahnya pernah gak ditelepon sama orang gitu yang ya kita anonimos lah ibaratnya enggak kenal ah ini kolektor saya mau beli ada enggak 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 kenal di komunitas japa tiba-tiba ngontak aja pernah enggak belum pernah sih belum ya pengalaman terberat ketika ngoleksi apa ngerasa yang bener-bener paling gogoda ya apa apa gogodanya apa itu misalkan orang-orang yang sekarang dikolesikan kadang pengen buat jajan kayak gitu oke sip bener-bener bokeh nih gak ada duit pernah dengan jual serius belum biarin puasa sekalian ngerokok gak alhamdulillah jangan awas ya pokoknya pesan dari saya jangan ngerokok jangan minum jangan judi maksudnya minuman mabok gitu ya minum air putih harus jangan judi gitu insyaallah berkalah ya lanjutkan ini 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 insyaallah positif kok ini kan salah satu sebagai cagar budaya juga ini kan menyelamatkan aset-aset negara negara dan bukan negara Indonesia aja ini luar biasa nih yang belum lihat yang mana ya tadi ya ada yang belum lihat gak sih udah semua sih udah semua ya ini sih saya kayaknya belum lihat semuanya nih yang Jepang-Jepang ini kan ya ini zaman sekarang semua pak dari tahun berapa ya 60-an ini rupiah semua kan satu rupiah satu sen Masyaallah ini ya ada filosofi gak sih misalnya misalnya ini misalkan punya filosofi atau apa gak sih tentang uang kuno gak maksud filosofi itu semacam apa ya pandangan pandangan terus point of view gitu sudut pandang misalkan kata-kata kuat atau apa gitu gak ada sih semakin kuno semakin gimana semakin mahal seperti itu oh gitu ya ini kan penang meneliti gak ini siapa dibalik sosok-sosok ini kebanyakan siapa sih kalau ini mah kurang tahu sih kalau yang zaman dulu kan ada yang dari Belanda-Belanda coba lihat yang itu orang-orang Belanda atau Raja Belanda atau apa belum nanggungnya dua setengah rupiah nanggung banget ya mungkin kalau sekarang dua lima rupiah mungkin kayak gitu tapi kan gak ada uang 25 gak ada sekarang ya di zaman dulu juga gak ada sih nah 100 jaman CSD bener-bener godaannya tuh kalau lagi gak punya duit yang melihat ini pengen dijual tapi sempet gak mau aduh ini juang sempet gak sampai ke posisi gitu sempet gak juang gak ya sempet sih cuman akhirnya kalahnya gimana kalahnya gimana akhirnya karena kan saking cinta nyarin susah ini yang gokil ini yang gambar ini yang 500 gambar orang hutan suka dijadikan bahan ledekan tuh gokil asli coba yang Belanda-Belanda itu siapa sih yang ini yang tokoh-tokoh dibalik itu itu yang interview media itu dari mana aja yang tentang ini ngoleksi salah satunya dari sindonis datang ke sini kemajalan atau pihakol pikiran rakyat sama detik detik jabat call atau datang ya awalnya dari percakapan di sosial media terus minta untuk wawancara dia minta saya ya hayo gitu kan datang ke rumah ada itu dulu jaman pewayangannya dulu ya tuh wayang-wayang ini yang berikan Belanda nih gede banget ya tuh belakangnya juga jadi kayak gak kayak uang ya ini dompetnya harus gimana nih dompet saya aja kayaknya gak masuk tuh dompet selebar ini digini gak masuk dulu dimana uangnya pernah gak nyari-nyari info dimana dimana kalau segede gini belum pernah sih ya mungkin paling iya dan dulu tuh memang cetakannya kayak mainan kayak uang mainan tuh kayak monopoli tapi tebal gak oke ada yang mau disampaikan gak kan barangkali coba ke kamera ya jadi ngoleksi uang kone itu bukan hanya untuk ajang apa kamer atau apa tetapi untuk menjaga apa sejarah juga kan sebagian dari sejarah Indonesia untuk menambah wawasan supaya generasi muda itu kan tahu perkembangan uang dari zaman dulu sampai sekarang kan biar tahu gitu jadi hanya untuk wawasan saja ini kayaknya cocok dengan ini Abah Naro nih yang dari Grumala ya Grumala sejarah tertarik juga kan mereka suka ini memuliki sejarah jadi memang gak ada niatan niatan untuk ajang pamer pamer ya memang benar-benar kecintaan dan itu dari kecil ya dari kecil saya seolah ya pernah gak satu waktu terbersih kayak males lah ngoleksi lagi pernah gak dari sejak kecil sampai sekarang mau hidup normal aja paling sih waktu sekolah sih jadikan sudah enggak ini lagi enggak fokus lagi jadi sekolahnya maksudnya pas SMK gitu emang oleh sini sejak SMK bukan sudah mau keluar jadi sudah enggak ini lagi tapi sudah kerja lagi kemarin sibuk sekolah mau lulus uji kom lain sebagainya lagi jadi aku alhamdulillah baratang insyaallah saya juga sangat mengapresiasi ini benar-benar drill bukan hanya posting di sosmed koleksi tapi emang drill kolektor dan saya juga tadi sudah coba dari berbagai sisi saya tetap ini kekurangan pendiriannya ya masya Allah ya sudah ini sudah mau berbagi pengalaman semoga ada manfaatnya dan mungkin nanti bisa jadi dengan melihat podcast ini akan muncul kolektor-kolektor baru apalagi yang genjet kayak ini kan kayak gini Masya Allah ya teman-teman siap oke terima kasih Terima kasih.